Hai guys kembali lagi bersama TPB Santuy Sekarang kita mau bahas soal bagian A nomor 7 dari UTS 1 Matematika 1B tahun 2018 Oke, jadi nomor 7 ini soalnya kita diminta untuk menentukan DYDX dari Y sama dengan X pangkat X plusin pi X di titik X sama dengan 2 Nah, jadi soal ini agak tricky nih, kita harus tau tricknya Gimana cara mencari turunan X pangkat X? Susah kan? Nah, jadi kita harus ubah dulu nih bentuk ini Nah, jadi kita harus ubah ke bentuk logaritmi Jadi dua sisi kita kali, kita bikin len Len Y ini sama dengan len dari X pangkat X plussin pi X Nah, terus gimana nih? Dengan bentuk ini apa bagusnya? Bagusnya kita jadi bisa pindahin pangkat dari si X ini keluar Jadi X plussin pi X dikali len X sama dengan len Y Nah, kalau kayak gini udah jadi lebih enak Jadi untuk kita menentukan DYDX, kita turunin persamaan ini terhadap X Oke, jadi DYDX dari ini Sama dengan Wah, DYDX dari yang ini Nah, gimana ya? DYDX dari yang ini semua Nah, jadi Pertama DYDX dari len Y Nah, kita harus pakai chain rule nih disini Jadi, DYDX dari len Y Dikali DYDX Sama dengan DDX dari ini semua Jadi, kita tulis dulu deh DDX dari X len X Ditambah sin pi X len X Ini kan Oke, jadi Jadi, DYDX dari X len X Jadi ini kayak Kita pakai yang ini Turunan UV Sama dengan U DV Plus V DU Nah, kita turunin X terhadap X Satu Kali len X Ditambah X Turunan len X terhadap X Seperti X Ditambah Turunan sin pi X Sin Turunan jadi cos pi X Jangan lupa dikali Pi Len X Kali len X Ditambah Sin Pi X Dikali turunan len X terhadap X Seperti X Oke Nah, turunan Dari len Y terhadap Y Seperti Y kan Ini berarti Seperti Y DDX Nah, udah nih Kita dapat DDX Sama dengan Sekian Kali Y Nah, kita sekarang Tinggal masukin X sama dengan 2 Jadi Pada X sama dengan 2 Kita hitung Y nya berapa Y Sama dengan 2 Pangkat 2 Ditambah Sin 2P Sin 2P berapa 0 Berarti Y sama dengan 4 DX sama dengan 2 Ini fungsinya buat Yang ini Nah, sekarang kita hitung yang ini Kita hitung yang ini DX sama dengan 2 Jadi Seperti 4 DYDX Ini akan sama dengan Len 2 Ditambah X per X 1 Ditambah Cos 2X Cos 2X Eh, salah Cos 2P berapa Cos 2P Kalau kita Nah, bikin grafiknya Sampai sini P Sampai sini 2P Cos 2P itu 1 Oke 1 Kali P Kali LAN 2 Berarti P Kali LAN 2 Ditambah Sin 2X 0 0 Oke, jadi jawabannya P DX Sama dengan 4 Dikali 1 Ditambah P Tambah 1 LAN 2 Sama dengan 4 Ditambah 4P Plus 4 LAN 2 Oke, sekian Pembahasan dari Soal nomor 7 Bagian A Dari TPB Santuy Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Like dan subscribe Kalau kalian suka Thank you Sampai jumpa PK Sampai jumpa P